Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya, Firman Nurdiansa, dan kita kembali nih di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan kurang lebih ini tepatnya di kilometer 144 ya kawan, di pemasangan Box Gilder ke 166 terakhir ya kawan, dan kita cek sejauh mana dan kenapa hanya sampai ke 166 ya kawan. Jadi kalau saya jelaskan bahwa pemasangan Box Gilder atau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung mengarah ke timur ke jalur kereta cepat Jakarta-Bandung menuju ke stasiun Tegaluar ya kawan. Terkenala oleh kabar Sutet ya kawan. Jadi ini di kilometer 144, saya berada di JPO SMK10 Kota Bandung ya kawan. Jadi nah, bisa teman-teman lihat atau kawan-kawan lihat, kabelnya sudah direlokasi ya. Sudah selesai relokasi, tinggal menunggu penurunan nih. Ini tiang, nah ini kabel yang telah selesai direlokasi, ini kabel baru ya. Jadi ini sudah ditinggikan, sudah direlokasi, sudah ditinggikan, sudah selesai nih. Yang tinggal belum selesai itu penurunan kabel lama. Ini di tiang lama dan di kabel yang lama belum diturunkan, mungkin sehari atau dua hari ini akan diturunkan ya selesai kawan ya. Jadi ini, nah ini di tiang yang baru ini sudah ditinggikan. Sudah hampir selesai ya kabel yang melintangnya, yang jadi masalah ya yang dilintasi oleh jalur kereta cepat Jakarta-Bandung gitu. Atau jalur yang akan dipasang box girder ya kawan. Jadi yang masalah itu, hampir selesai dan tinggal terakhir ini penurunan kabel lama. Ini sudah mulai diturunkan kabel lama ya. Teman-teman lihat, ada pekerja ini sepertinya akan menurunkan kabel. Ya, jadi yang kabel lama akan diturunkan, mulai diturunkan nih. Ini akan mulai diturunkan, akan mulai diturunkan ya kawan. Jadi setelah penurunan kabel ini, dimungkinkan kembali akan dilanjutkan lagi pemasangan box girder ya kawan. Jadi seperti itu. Jadi saya update-kan di kilometer 144 menuju stasiun Tegal Luar. Pemasangan box girder terakhir ke 166. Dan masih terkendala oleh tiang setet, satu jalur ini. Ya kawan, ini nih. Jadi kita sambung di ujung video ya. Terima kasih telah menonton! 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 lagi di depan setelah JPO SMK 10 dan ada 2 kabel sutet lagi yang menjuntai di jalur kereta cepat Jakarta Bandung jadi ini yang masalah ini 2 jalur ini terakhir 3 jalur ini 1 jalur tiang atau kabel setelah akan mulai diturunkan dan 2 lagi yang melintang di jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang belum diapa-apain kita tunggu saja ya kawan terima kasih teman-teman yang telah menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen kita tonton video selanjutnya ya kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat kawan